Halo guys, jadi hari ini aku libur, hari Rabu dan kebetulan cuacanya cerah banget, tapi aku gak tau mau kemana Kayaknya aku harus keluar karena cuacanya cerah banget, sayang kalo dilewatin guys Kemarin hujan dan sekarang cerah banget, coba liat Cerah banget guys, jadi ayo kita jalan-jalan, kemana aja lah, kita cari tempat yang bagus Di daerah sini Halo guys, jadi jadinya aku ke Kairakueng, yang ada di daerah sini, taman yang keren lah Aku tadi liat di Youtube, tapi aku belum tau jalannya dimana, jadi aku pake map tadi Dan ke arah sini, itu yang di belakang aku, eh sorry guys, itu yang di belakang aku Danau Semba guys ya, dan kita menuju daerah sini Indah banget, enak banget, cuacanya asli Aku orangnya tipe-tipe orang penjelajah guys Jadi, kalo main bareng aku itu, kemana-mana aja hayu yang penting pasti Tapi ini juga gak pasti sih Jadi aku niatnya mau, ya jalan-jalan kemana aja Cuma tadi aku kepikiran, wah kayaknya aku harus ke Kairakueng deh Dan katanya, masuknya itu sekitar 300 yen atau 30 ribuan Jadi aku harus naik penyeberang jalan gini Karena disitu jalan raya, liat Jalan raya dan kita harus kesini guys Tujuan kita kesana Let's go Ternyata bisa juga pake sepeda guys Cuma dari sana ngambilnya Aku penasaran gimana dalamnya Gimana di dalamnya gitu Let's go guys Kairakueng Kairakueng Ini bahasa koreanya guys Ini pelangnya itu udah rusak Kenapa gak diganti ya Nih Ini katanya belok kanan 400 meter Kita udah sampe kairakueng Nanti kesini Let's go guys Aku pake masker guys Malah banyak orang, eh tadi Bayarnya sekitar 300 yen Tapi gak tau dimana bayarnya ya Mungkin disana ada loket Indah banget Apalagi kalau di dalamnya pasti lebih indah guys Guys, kalian harus liat ke depan Liat-liat Kayak mau ke hutan Emang hutan sih Uh Indah banget guys Pertama kali kesini nih Tinggi banget Si bapak Halo pak Mencoyek sih bapak Tuh Banyak burung juga guys Coba aja kalau misalnya di Indonesia pasti udah Sama yang pecinta burung itu udah ditangkap guys Kalau disini Burung apapun ada Oke guys Ternyata itu loketnya guys Ntar guys Aku mau sediain dulu uangnya ya Buangnya 5.000 yen Sedangkan Biaya masuknya itu 300 Kayak ada kembalian gak ya Masa gak ada sih Let's go Kita Perangkat Sampai Aqui Keno-ken Sampai Gen Geng Tungi 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 Oke guys, daddy Kalau misalnya kita Masuk ke Kairakueng Terus kita tinggalnya disini Di Ibaraki Keng, itu gratis guys Dan aku tadi nunjukin Kartu KTP aku Yang disini, dan gratis Yes, akhirnya gratis Untuk kalian yang dari Yang bukan dari daerah Ibaraki Keng Terima kasih google Yang dari Ibaraki Keng Yang buk Aduh gimana sih ngomong, yang bukan dari Ibaraki Keng Itu bayar 300 yen ya guys Tapi untuk Orang yang tinggal di daerah Ibaraki Keng Ya contoh kayak aku di Kota Mito Jadi Itu gak bayar gratis Oke kita liat-liat guys Jadi pas masuknya itu ada Gambar ini guys Kayak Sakura gitu Dan ini dia jalannya Let's go kita Lihat-lihat Indah banget sih menurut aku mau Cuma kita datangnya Kalau misalnya Datang pas Apa? Pas musim semi Si Sakura-sakuranya itu Bermekaran kayaknya guys ya Mungkin malam juga bagus Karena ada pencahayaannya Kita kesini dulu guys Ayo kita liat Kesana Sini keliatan banget Danau Semba Itu disana Danau Semba Ini ke bawah Gak tau kemana Tapi aku mau ke sana dulu deh guys Itu disana ada rumah Yang pas waktu aku liat di Youtube Tapi kalau masuk ke rumah itu Tapi kalau misalnya masuk ke rumah itu Kita bayar lagi guys Dan ini ada perbaikan juga Ini buat orang yang bucin Bagus banget tempatnya liat Enak banget sih Kayaknya aku harus duduk disini tuh Enak banget guys Asli Sejuk banget Sejuk banget guys Kalau bahasa Sundanya itu Kalau bahasa Sundanya itu guys Di istri herang panon Guys Tuh Tempatnya Kairakueng itu ya taman Cuma Gede banget tamannya Itu Danau Semba Dan ini rumah Ayo kita kesini Ke Rumahnya orang Rumahnya orang Jepang Guys Kalau musim gugur Kalau musim gugur Main kerakueng itu kurang Mantap ya guys Tapi kalau misalnya Rumahnya bagus Mirip guys Kayak di Youtube Kita kesain kesini Aku harus kesini Tapi bentar aku mau kotor dulu guys Toilet Nah ini Sakura Nanti kita musim semi kesini Nanti kita musim semi kesini ya Toilet Toilet Hotel arah ini Kita ke toilet dulu guys Pingin bibis guys Oke lanjut guys Kita keliling Let's go Selamat menikmati 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 bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati